Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Gatot ID Di video kali ini, saya masih melanjutkan tutorial atau pembahasan yang sebelumnya yaitu mengenai blogspot Tapi judulnya kali ini sedikit berbeda yaitu bagaimana cara ambit video youtube di blogspot google Bagaimana caranya? Simak terus videonya dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan ikon notifikasi agar kamu terus mendapatkan video terbaru dari channel Gatot ID Memang saat kita membuat blogspot ataupun artikel di blog itu tanpa adanya video saya rasa kurang begitu lengkap ya karena mulai trend baru, digital terbaru itu harus ada tambahan sedikit sentuhan multimedia Nah khususnya di ruang lingkup blogspot itu sendiri Bagaimana untuk menambahkan video dari channel youtube ke blogspot berikut langkah-langkahnya Langsung saja kita buka halaman blogspot atau blogger.com seperti ini disini saya sudah masuk di blog saya yaitu tentang ada promo murah dan kemudian saya ingin menambahkan post baru ya mungkin sobat sudah bisa bagaimana cara membuat post yaitu kita klik tombol new post disini new post kemudian kita tuliskan judul yang akan kita buat sobat contohnya disini promo baru 2020 nah bagaimana kita menambahkan atau melakukan embed video dari youtube ke blogspot itu kita masuk ke channel youtube sobat disini saya sudah buka channel youtube saya yaitu mengenai ada promo ya ini baru saya buat beberapa hari yang lalu ya nah contohnya saya akan membuat embed video mengenai promo frappuccino starbucks saya klik videonya seperti ini dari sini dari sini kemudian kita pilih bagikan ya di bagian bawah kita klik tombol bagikan seperti ini nah karena saya menggunakan bahasa Indonesia tulisan embed disini diganti menjadi sematkan ya klik tanda icon seperti ini silahkan klik nah kemudian kita tinggal copy source code yang ada di sebelah kiri ini ya kita block atau tekan ctrl A seperti ini dari keyboard sobat nah ini ada beberapa pilihan opsi disini opsi privasi ditingkatkan tampilan kontrol pemutar ditampilkan tapi ini saya tidak tampilkan nanti takutnya malah forbidden ya kemudian yang mulai start itu di durasi keberapa disini ada nah saya klik ctrl A kemudian tekan ctrl C untuk meng copy atau klik kanan pilih copy seperti ini setelah selesai kita masuk ke halaman blog spot atau blogger.com kembali nah kita beri deskripsi nah terus bagaimana cara melakukan embed videonya kita pilih HTML ya jangan kompos kalau kita pilih kompos saat kita tekan ctrl V atau klik kanan paste seperti ini seperti ini hasilnya akan beda hasilnya itu akan dalam bentuk source code seperti ini ya bukan sebuah video tapi untuk menampilkan videonya kita masuk ke HTML kita klik tombol HTML ini nah kemudian kita paste atau ctrl V atau klik kanan paste seperti ini kita lihat di bagian kompos video akan tampil ya video yang barusan kita embed atau kita copy dari YouTube sudah tampak di bagian konten ya kemudian sobat ingin menampilkan di center tinggal pilih ini aja nah posisi video akan berada di tengah kemudian silahkan beli diberi label misalkan promo copy kemudian nah silahkan diberi label set description nya tentang konten yang sobat buat sedikit saja kurang lebih sekitar 250 karakter ya jangan sampai lebih karena biasanya ini terkait keyword ya oke setelah selesai klik done nah untuk melihat hasilnya kita pilih tombol preview ya disini ini untuk melihat apakah video embed yang kita tautkan ini sudah berhasil atau belum kita klik tombol preview oke kita tunggu konten yang barusan sedang dilakukan preview ya nah ini hasilnya yang barusan kita embed sebuah video sudah bisa diputar ya disini ini sobat sudah bisa melakukan play ataupun menonaktifkan oke setelah selesai klik tombol publish seperti ini nah ini adalah hasilnya setelah saya publish ini tampilan setelah video saya publish bersama konten di blogspot ya kita coba play apakah bisa nah hasilnya cukup lumayan bisa berjalan dengan baik nah mungkin untuk cara embed video YouTube di blogspot cukup sampai disini dulu jika ada komentar ataupun pertanyaan ingin bertanya ataupun ingin bertanya bagaimana cara settingnya sobat bisa kirim melalui komentar di bawah sekian terima kasih sampai ketemu di tutorial video berikutnya terima kasih